Baik, sekarang kita akan mengerjakan soal Tio tentang persamaan dua variable Nomor 21 Tio harus membayar Rp10.000 untuk pembelian 5 buku dan 5 pensil 5 buku dan 5 pensil Kalau kita bahasakan ke bahasa matematika itu adalah 5X plus 5Y Sama dengan Rp10.000 Bagaimana mau 5A ditambah 5B pun tidak apa-apa Buku ini variabelnya X, pensil variabelnya Y Kemudian yang untuk dibayar Rp10.000 Kemudian Tio membayar Rp11.900 untuk 7 buku dan 4 pensil Ingat, buku tadi kita umpamakan X, pensil kita umpamakan Y Di sini harus konsisten, tidak boleh kebalik 7 buku dan 4 pensil Berarti 7X ditambah 4Y Sama dengan berapa ini? Rp11.900 Yang ditanyakan, berapakah yang harus Tini bayar bila ia membeli 10 buku 5 pensil Berarti pertanyaannya adalah 10 buku ditambah 5 pensil Berarti kita harus tahu X, Y-nya dulu Harga masing-masing bukunya Nah, caranya bagaimana? Kita harus menghilangkan satu variabel dulu Cara paling cepat adalah kita saling tukarkan saja Ini kan yang X Yang X ini kan Koefisiennya 5, yang ini 7 Kita saling tukarkan Berarti yang ini dikali 7 Yang ini dikali 5 Hasilnya saya taruh sini ya Berarti 5 dikali 7 35X Ditambah 5Y kali 7 35Y 10.000 kali 7 70.000 Sekarang yang bawah 7X kali 5 Berarti 35X Kemudian 4Y dikali 5 Berarti 20Y Kemudian 11.900 Dikali 5 5 9 500 Nah Kita Kurangi Nah, karena ini Kenapa dikurangi? Untuk menge-nolkan ini Ya 3x Dikurangi 3x 3x kan 0 Berarti tinggal ini 35Y Dikurangi 20Y Berarti berapa? 15Y Nah, kemudian 70.000 Ya, 70.000 Dikurangi 59.500 Hasilnya 10.500 Berarti Y sama dengan 10.500 Dibagi 15 Berapa hasil Y? 700 Sudah ketemu Y nya 700 Sekarang kita mencari X Ya, Y itu berarti Harga apa? Harga pensil Y nya sudah ketemu 700 Sekarang kita mencari X Dari mana? Kita Substitusikan Y 700 ini Boleh ke sini Boleh ke sini Pilih aja salah satu Oke Saya akan pilih Yang atas aja ya Berarti Substitusi Y sama dengan 700 Ke persamaan 5X Plus 5Y Sama dengan 10.000 Boleh ya Milih yang Ini atau yang ini Bebas Hasilnya sama Kemudian 5X Sama dengan 5 dikali Ingat Y nya diganti 700 Karena sudah ketemu Y nya 700 Ini 10.000 Ini kayaknya Kalau enggak 5X Sama dengan Eh ya Allah 5X ditambah 3500 Sama dengan 10.000 Bawah-bawah ya Kalau mengikuti Bisa sih Walaupun tulisan saya Agak ruwet ini Oke Berarti kan 5X Sama dengan 10.000 Ini kan dibindah ke belakang kan Nah Jadinya min Min 3500 5X Sama dengan 6.500 Berarti 6.500 Dibagi 5 6.500 Dibagi 5 Sama dengan 1.300 Oke Y nya 700 X nya 1.300 Nah kita Substitusikan ke Yang ditanyakan ini Ya Taruh atas aja ya 10X Ditambah 5Y Sama dengan 10 Kali X nya tadi Berapa 1.300 X nya diganti 1.300 Ditambah 5 kali Y nya 700 Oke 10 kali 1.300 Adalah 13.000 Ditambah 5 kali 700 3.500 Berarti Hasilnya Adalah 16.500 Kita cek Ada enggak Yang D Nah Saya sarankan Kalau dapat soal Seperti ini Itu ditinggal dulu ya Kita kerjakan Belakangan Ingat Seperti yang saya Bahas di video saya Sebelumnya Menit-menit pertama Mengerjakan adalah Menit-menit Pembentukan mental Supaya kita Enggak nervous Supaya mental kita Enggak down Menit-menit pertama Adalah waktu kita Untuk Menyusun Kepercayaan diri kita Kalau di menit-menit Pertama Kita sudah habis Waktunya Mengerjakan ini Kemudian kita melihat Banyak soal yang Masih kosong Maka itu akan Mempartisi Kemampuan kita Mental kita Akan down Sehingga Kalau mental down Pertanyaan yang mudah pun Kita akan kebingungan Untuk menjawab Ini Kalian Enggak boleh baper juga Misalnya Oh nomor 21 ini Bisa saya Oke saya kerjakan duluan Bisa Tapi lihat Memakan waktu yang Sangat lama Padahal setiap Soal dalam SKD itu Nilainya Sama Mau yang susah Mau yang mudah Itu Satu soal nilainya sama Yaitu 5 Untuk Tiu Oke Sekarang Saya ingin Ke jenis Soal yang Selanjutnya Yaitu yang berbanding lurus Dan berbanding terbalik Oke Dua tiga Dan dua Empat Saya hapus dulu Supaya Enggak kotor Oke Dua tiga Dan dua Empat Ini kesebandingan Mau berbanding lurus Ataupun berbanding Terbalik Kita harus Menganalogikannya Dulu Oke Sebuah perusahaan konveksi Memerlukan 130 kain Untuk membuat Empat puluh Potong baju Apabila tersedia 312 kain Maka berapa Banyak baju Yang Yang Bisa digunakan Oke Saya akan menjelaskan Konsep Ya Disini ada Kain Ya Kenapa saya jelaskan Konsep Supaya Kalian tidak Tertukar Antara berbanding lurus Dan berbanding terbalik Disini ada Jumlah baju Ya Kain yang pertama Jumlahnya 130 meter Bisa Bisa untuk membuat 40 potong Baju Nah Kalau kain yang tersedia Adalah 312 Maka berapa Baju yang bisa dibuat Saya umpamakan Y Nah ini kalian harus Memutuskan dulu Soal ini berbanding lurus Atau berbanding terbalik Maksudnya Maksudnya gimana Dikatakan berbanding lurus Apabila ketika Satu bagian Diperbesar Menyebabkan lainnya Juga membesar Berbanding terbalik Jika satu Diperbesar Membuat yang lainnya Akan mengecil Itu berbanding terbalik Nah sekarang Saya tanya Ketika Kita punya Kain Kemudian Jumlah kainnya Itu kita Perlebar Kira-kira Baju yang bisa kita Produksi Lebih banyak Atau lebih Sedikit Lebih banyak kan Berarti soal Nomor 23 Adalah berbanding lurus Ya Berbanding lurus Lalu gimana Kalau berbanding lurus Kalau berbanding lurus Justru kita silangkan Caranya Ini cara saya sendiri Maksudnya Metode saya sendiri Justru kita silangkan Kalau berbanding lurus Saya ulangi ya Berbanding lurus adalah Ketika satu aspek Diperbesar Menyebabkan aspek lain Semakin besar Nilainya Ketika kainnya Itu ditambah Maka jumlah Baju yang bisa Diproduksi juga Akan bertambah Memang Memang ini ada bu Aspek yang Satunya ditambah Satunya mengecil Ada nanti Habis ini Yang nomor 24 Kita ke Yang nomor 23 dulu Karena kita sudah Memutuskan Bahwa ini adalah Berbanding lurus Justru kita Silangkan Kalau lurus Disilangkan Berarti gimana caranya 130 Lurus ke Y Berarti 130 Dikali Y Sama dengan Ini kesini 312 Dikali 40 Perkaliannya Pakai titik aja ya Biar gak Overlapping Dengan X Walaupun disini Kita gak menggunakan X Ini dikali ya Berarti Tinggal kita hitung aja Berapa itu 312 Dikali 40 Ini 130 Y Ini 12.480 Berarti Y sama dengan 12 480 Dibagi 130 Coret Nolnya ya Tinggal kita Porogapit aja Dibagi 130 Dibagi 13 Berarti 96 Berarti jumlah Baju yang bisa dibuat Adalah 96 Nah sekarang Kita bandingkan Dengan yang berbanding Terbalik Ini tadi Berbanding lurus Sekarang yang 24 Adalah berbanding Terbalik Ya Kita lihat Kalau disini Tadi ada Kain dan baju Nomor 24 Ada apa Ntar saya Ganti warna Pembangunan Sebuah gedung Direncanakan Selesai dalam Waktu 22 hari Oleh 20 orang Oke berarti Disini Variablenya Ada Hari Dan orang Ya Kalau tadi kan Kain dan baju Kalau ini hari Dan orang Oke 22 hari Bisa selesai 20 orang Oh ini Ada yang dihentikan ya Saya cari contoh dulu Yang Yang gak ada Dihentikannya dulu ya Supaya Supaya Saya mudah Memberikan Perbedaan Antara yang Nomor 23 Oke Sebentar Saya Pause dulu Oke Tadi saya cek Tidak ada soal yang Bertolak belakang Dengan Bukan bertolak belakang Yang kontra Yang kontra Yang kontra dengan 23 Jadi saya Membuat soal sendiri Aja ya Supaya tahu Mana yang berbanding Lurus Mana yang berbanding Terbalik Oke Kalau contoh yang berbanding Lurus itu adalah Kain dan baju Kalau Ini 24 Itu Sebenarnya berbanding Terbalik Tapi Kita modifikasi Soalnya Yang lebih mudah Nanti kita juga akan Bahas yang nomor 24 Misal Ada Apa tadi ya Hari Dan jumlah Pekerja Orang Di sini 22 hari Diselesaikan oleh 20 orang Nah Sekarang Apabila Apabila Orangnya Ditambah Menjadi 40 Gitu ya Misal Berapa hari Akan selesai Misal ini X Nah Kalau seperti ini Ini adalah Berbanding Terbalik Kenapa Demikian Ini saya Menunjukkan Bedanya Dengan yang nomor 23 Kenapa demikian Karena Ketika kita Menambah Jumlah orang Menyebabkan Jumlah harinya Semakin Bertambah Semakin Berkurang Semakin Berkurang Makanya Ini Berbanding Terbalik Beda Dengan yang Baju Tadi Ketika Kainnya Ditambah Maka Jumlah Bajunya Juga Akan Bertambah Tapi Kalau Orang Pegawai Atau Pekerja Ditambah Maka Jumlah Hari Finis Menyelesaikan Pekerjaannya Justru Akan Semakin Berkurang Ya kan Proyek Kalau Dikerjakan 20 Orang Selesai 22 Hari Tapi Ketika Diselesaikan Oleh 40 Orang Maka Akan Di bawah 22 Hari Akan Semakin Mengecil Jadi Ini Diperbesar Menyebabkan Yang lain Mengecil Makanya Terbalik Nah Kalau Terbalik Tidak Disilang Tidak Disilang Seperti Yang Nomor 23 Nomor 23 Kan Disilang Kalian Justru Diluruskan Serat Berarti Gimana caranya 22 Kali 20 22 Kali 20 Sama Dengan X Kali 40 Berarti 440 Sama Dengan 40 X Berkalian Kan Dibolak Balik Sama Komutatif Berarti X Sama Dengan 440 Dibagi 40 X Hasilnya 11 11 Heri Itu Perbedaan Berbanding Lurus Dan Berbanding Terbalik Kita Harus Bisa Memutuskan Karena Ini Ber Hubungan Dengan Kita Mau Pakai Silang Ini Atau Lurus Gini Oke Sekarang Kita Kerjakan Soal Yang Nomor 24 Yang Benar-benar Soalnya Ini Saya Butuh Space Yang Lebih Besar Ini Untuk Nomor 24 Ini Oke Nomor 24 Kita Kita Buat Kita Hapus Dulu Yang Atas Oke Nomor 24 Berbanding Terbalik Tadi Saya Mencederhanakan Soalnya Hanya Untuk Menunjukkan Perbedaan Antara Berbanding Lurus Dan Berbanding Terbalik Sekarang Nomor 24 Kita Tetap Menggunakan Tabel-tabel Tadi Kita Menggunakan Disini Aja Tempatnya Ada Hari Ada Orang Atau Pekerja Bebas Aja Pekerja Atau Orang Oke 22 Hari 22 Hari Diselesaikan Oleh 20 Orang Setelah Dikerjakan 10 Hari Oke Berarti Ini Kita Kasih Garis Ini kan Idealnya Ini setengahnya Pakai logika Juga Setelah Dikerjakan 10 Hari Berarti Ini kan Direncanakan Direncanakan 22 Hari Itu Selesai Kalau Pekerjanya 20 Tapi Ternyata Setelah 10 Hari Jadi Belum Sampai 22 Hari Ini Kita Kasih Pembatas Disini Kita Kasih Warna Yang Bbeda Oke Ternyata Setelah 10 Hari Tetap Dikerjakan 20 Orang Ya kan Ternyata Dihentikan Selama 6 Hari Berarti Tetap Dihitungkan 6 Hari Tetap 20 Orang Ya kan Kemudian Supaya Pengembangan Pembangunan Itu Selesai Tepat Pada Waktunya Maka Diperlukan Tambahan Pekerja Sebanyak Oke Ini Agak Menggunakan Logika Oke Berarti Berarti Ini Kalau Dijumlah Sudah Berjalan Selama 16 Hari Ya Ini Sudah Berjalan Selama 16 Hari Berarti Waktu Yang Tersisa Adalah Hari Dan Pekerja Pekerja Dari Jata Yang Direncanakan 22 Sudah Ditermakan 16 Hari Walaupun Ternyata Jam Efektifnya Cuma 10 Tapi Yang 6 Hari Ini Cuti Tapi Tetap Dihitung Karena Agar Sesuai Rencana Agar Selesai Tepat Pada Waktunya Tidak Ada Pertambahan Waktu Berarti Asumsinya Ini 22 Hari Sudah Terpakai 16 Saya Tulis Lagi 22 20 Sudah Terpakai 16 Berarti Waktu Oke 22 Hari Sudah Terpakai 16 Berarti Tinggal Berapa Sisanya 6 6 Hari Berapa Berapa Yang Dibutuhkan Dibutuhkan Ini Sudah Selesai 10 Hari Saya Hapus Dulu Nah Tadi kan Sudah Sempat Dikerjakan 10 Hari 10 Hari Tetap Oleh 20 Orang Kemudian 6 Hari Itu Berapa Yang harus Ditambahkan Kita Kalikan Yang Ini Karena Kan Tadi Berbanding Terbalik Maka Harus Lurus Gini 22 Kali 20 4 40 Ini 200 Kita Kurangi Berarti 240 Berarti Tinggal Dikinikan Aja Set Ya 6 Kali Y Sama Dengan 240 Y Sama Dengan 240 Per 6 Berarti Sama Dengan 40 Ingat Soalnya Dilihat Diperlukan Tambahan Pekerja Sebanyak Tambahannya Sebanyak Berapa Bukan Jumlah Pekerja Di Akhir Jumlah Akhir Pekerja Bukan Tapi Tambahan Kalau Kalian Menjawab 40 Salah Tambahan Awalnya 20 20 Berarti Kalau Jadi 40 Berarti Kurang Ditambah Berapa Ditambah 20 Orang Jawabannya Yang D Dilihat Pertanyaannya Karena Biasanya Pertanyaannya Juga Beda-beda Ada Pertanyaan Yang Berapa Jumlah Akhir Berapa Jumlah Akhir Pekerja Kalau Yang ditanya Jumlah Akhir Pekerja Berarti Jawabannya 40 Tapi Kalau Ditanya Berapa Tambahan Berarti Jumlah 20 Yaitu 40 Dikurangi Jumlah Awal Jawabannya 20 Oke Semoga Bermanfaat Mohon maaf Kalau Kecepetan Kalau Kecepetan Ada Fitur Diperlambat Di Youtube Silahkan Diperlambat Kalau Kelambatan Silahkan Dipercepat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumlah Berset Berset